Satu kali cuci aja untuk bahan linen pangkok ini Mengkilapnya itu hilang Dan rata-rata yang sudah pegang ini Yang sudah pernah membuat pakai bahan ini adalah Mereka ngulang lagi untuk bikin kembali Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Jamin, di channel Masjid Oficial Channel yang tak pernah bosan dan selalu membahas tentang pertekstilan Entah itu dari mesin, dari cara bikin baju, dari bahan-bahan Dan yang berhubungan dengan konveksi fashion dan tekstil Oke, kebetulan kemarin ada pelanggan saya dari Malaysia Yang meminta saya untuk menjelaskan detail bahan linen Karena mereka ingin bikin baju muslim Yang konsepnya muslim, tapi dia ingin memakai linen Dan linen sebenarnya ada beberapa macam Ada yang agak tipis, carang Dan yang kali ini saya mau rekomendasikan ke teman adalah Linen Bangkok Atau ya, kenapa saya merekomendasikan linen Bangkok? Karena warnanya yang banyak pilihan Tersedia banyak warna Dan saya bisa memesan ke pabriknya untuk bahan linen Bangkok Kalau yang lainnya, emang kadang ada yang bagus juga Tapi, ya itu kita kadang mendapatkan warna yang ada aja Dan kita nggak bisa milih Oke Ayo kita lihat tekstur bahannya Oke, ini adalah tekstur bahan linen Bangkok Mungkin kalau hitam terlihat lebih mengkilap Daripada warna lain Tapi, dan Tapi sebenarnya Yang lain Sebenarnya yang lain itu tidak mengkilap Tapi emang cuma hitam yang agak mengkilap Tapi perlu teman-teman ketahui Kalau bahan ini sudah dicuci Satu kali cuci aja untuk bahan linen Bangkok ini Mengkilapnya itu hilang Menjadi drop Dan bahannya akan terasa lebih tebal Setelah cuci satu kali Padahal dari bahan belum dicuci aja udah tebal Tapi setelah cuci itu terasa lebih tebal Dan mengkilapnya hilang Akan ngedop warnanya Kalau kepingin bagus banget Teman-teman begitu bikin Langsung di garmen wash atau dicuci Biar langsung hilang ganjinya Dan tidak keluar mengkilapnya Tapi jika tidak Pun tidak apa-apa Cukup dengan nanti kasih tau pembeli Untuk mencuci sekali Nanti warnanya akan berubah Menjadi lebih drop Dan tidak akan terlihat mengkilapnya Tekstur bahan linennya seperti ini Lebih padat Dari linen-linen yang lain Lebih padat Lebih bagus Dan rata-rata yang sudah pegang ini Yang sudah pernah membuat Pakai bahan ini adalah Mereka ngulang lagi untuk bikin kembali Untuk memakai bahan yang sama Kata mereka bahannya bagus Dan lebih padat Lebih tebal Tapi emang seratnya tidak terlalu terlihat Terlihat banget Tapi Masih terlihat linennya Biasanya ada serat linen yang benar-benar Sampai keluar-keluar Banget seratnya Terlihat jelas Serat-seratnya Tapi yang ini hampir Tapi masih terlihat Sudah Masih terlihat linen Beda dengan oxboard Nanti juga saya cobain cuttingnya Untuk linen Biar teman-teman bisa menilai sendiri Itu Bagus atau enggaknya Untuk memakai linen Dan kalau linen ini bisa dibikin Baju kokoh Atau Baju ciang-i Baju muslim Yang panjang Sampai ke Pantat Atau Dibikin celana pun masih oke Karena bahannya tebal Tebal Kalau kita tebal Bandingkan adalah 30S Lebih tebal dari Katun Poplin Bikin kemeja kokoh Kemeja basic Kemeja pendek Kemeja kantor pun oke Kalau Tapi terlalu bagus Kalau dibikin kemeja kantor Nanti seragamnya Teman-teman Nge-branding Bahannya bagus Ya Mau bikinnya Nanti budgetnya Tinggi Semoga teman-teman jelas Atau Teman saya yang dari Malaysia Mudah-mudahan jelas Untuk tekstur bahan linen Yang saya tawarkan Atau yang Saya rekomendasikan Ke Mereka Insya Allah Saya juga tidak akan memilih Bahan yang tidak bagus Apalagi kalau sudah Lari keluar Karena nanti Akan mengecewakan mereka Dan buat saya Pelanggan saya adalah Aset saya Dan saya harus bisa memperlakukan Atau Memberikan hasil yang terbaik Buat Teman-teman Semuanya Cukup Cukup jelas kah Untuk warna-warannya Banyak banget Seperti di atas ini Atau teman-teman Boleh cek di instagram Mas Jekatalo gue Disana juga ada Ada keterangan Linen Bangkok Teman-teman bisa memilih warna Ada namanya Army Olive Ada D Ada Ijo Semen Atau Maroon Dan Hill Dan lain-lain Itu banyak banget warna Teman-teman boleh cek sendiri Ke Instagram Mas Jekatalo gue Oke Cukup Sekian Sebelum Penutupan Saya mau nyobain Fittingnya Ini kebetulan Ada kemeja Jadi Ini berbahan Linien Bangkok Oke Coba lebih deket lagi Untuk teksturnya Bahannya pun sama Seperti ini Nanti saya pakai Bapak teman-teman Menilai Bagus atau enggak Emang sedikit kusut Untuk kemejanya Tapi dia katun Menyerap keringat Dan tidak panas Saat dipakai Oke Saya cobain Cuttingnya Sekarang Juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Cukup sekian Untuk penjelasan Bahan Linien Bangkok Jangan lupa Tadi Linien Bangkok Saat belum dicuci Akan terlihat Mengkilap Oke Saya ulangi lagi Akan terlihat Mengkilap Tapi begitu Teman Teman cuci Satu kali Mengkilap Mengkilapnya hilang Akan kembali Drop Dan yang terlihat Mengkilap itu Hampir Cuman warna hitam Yang lainnya Tidak Kalau kau pengen Lebih bagus lagi Di washing garment Tapi budget Menambah lagi Nantinya Oke Cukup Dan semoga Bisa menjadi Acuan Untuk membuat Kemejanya Untuk memakai Bahan Linien Bangkok Tapi bahannya Mahal Cukup sekian Jangan lupa Subscribe Comment di bawah Kalau kurang jelas Like Jangan lupa Dan share Ke teman teman Bila video ini Bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat terus Dan Jangan pernah menyerah Sampai jumpa